Halo Traders, Pemirsa Setia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Vibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa NYMEX pada awal jam perdagangan sesi Amerika Singkat Hari Kamis kembali sempat naik ke atas $78 USD per barrel. Sebelum akhirnya terkoreksi kembali turun ke $77,94 USD per barrel. Harga minyak mentah WTI sempat stabil dan berhasil bertahan di atas $78 USD di tengah optimisme atas pemulihan permintaan minyak mentah yang kuat di Cina. Hal lain yang menopang harga minyak mentah WTI adalah melemahnya dolar AS yang turun kembali ke status $2,620 dari sebelumnya di atas $103. Sentimen pasar yang positif ditambah lagi dengan turunnya Yield Treasury AS membuat dolar AS kehilangan permintaannya. Namun kenaikan harga minyak mentah WTI, kehilangan momentum kenaikannya setelah mencapai harga $78,50 USD per barrel. Kekuatiran akan turunnya ekonomi global lebih jauh kelihatannya telah membatasi kenaikan harga minyak mentah dan bahkan menekan turun kembali ke bawah $78 USD per barrel. Support terdekat menunggu di $77,04 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $76,85 USD dan kemudian $76,50 USD. Resisten yang terdekat menunggu di $78,50 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $78,40 USD dan kemudian $78,72 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Selamat malam. Se Chanしま Inis Pulau